Pegang apaan Tuhan? Handphone Tadi pegang handphone mulu Coba lihat Hai, bertemu lagi dengan saya Psikolog Vera Uli Dan suami saya Hendry Kali ini kita akan membahas Obrolan di ruang Tidur Pegang apaan Tuhan? Handphone Tadi buka handphone mulu Coba lihat Ada apa isinya Mau lihat Iya, lihat aja Emang nggak boleh Boleh Kalau di password Passwordnya apa? Ini dibuka aja Ini siapa ini? Namanya muncul terus Yang mana? Ada nama perempuan Mari kita buka Oke, urusan pekerjaan Ada nama laki-laki Oke Nama laki-laki siapa tahu Dalamnya ternyata perempuan Iya Han, menurut kamu Kalau aku tadi lagi nanya kayak gini nih Berusaha membuka-buka handphone kamu Seperti ini Iya Kamu terganggu nggak sih? Terganggu Rasanya apa? Iya Sedikit tidak nyaman aja Kalau menurut kamu lain kali sebaiknya aku bertanya tentang handphone Kalau mau lihat aku mestinya ngomong apa? Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya Kalau kamu pengen tahu isi handphone aku nggak? Nggak terlalu Nggak pengen tahu? Nggak terlalu Yakin bahwa di dalam sini aku nggak ada chatting-chatting Japri dengan lawan jenis? Jangan dong Terganggu nggak kalau seandainya aku punya obrolan-obrolan Japri dengan teman lawan jenis? Teman loh ya Iya, terganggu Terganggu ya? Iya Apa yang dirasakan? Kok terganggu? Ya tidak nyaman Nggak nyaman? Kalau menurut kamu sebetulnya relasi pertemanan lawan jenis ketika orang sudah menikah Normal nggak untuk dilakukan? Kalau ceritanya teman tidak normal Karena seharusnya fokus pada pasangannya Oke, jadi menurut kamu sebetulnya teman lawan jenis satu-satunya dari mereka yang sudah menikah adalah pasangannya sendiri Pasangannya sendiri Horee, pas itu Asik Untung sama Karena biasanya keluhan yang paling umum masuk ke dalam ruang praktik saya adalah keluhan ketika pasangan terjadi Pernikahan mereka punya obrolan mesra atau Japri-Japri dengan teman lawan jenis Yang nggak selalu mesra sih Namun Japri dengan lawan jenis namun frekuen alias terlalu sering Kalau saya pribadi Kalau ditanya apakah saya setuju kalau punya teman Kalau punya pasangan yang punya teman lawan jenis selain saya dan mereka Japri berkepanjangan dan rutin Kalau saya akan terganggu Kalau kamu sayang Pasti terganggu Akan terganggu Nah Jadi sebetulnya kalau dari data-data yang ada nih sayang Ternyata memang tidak dianjurkan untuk punya hubungan komunikasi Japri yang melalui jalur pribadi dengan teman lawan jenis Yang dilakukan terus-menerus dalam waktu yang berkepanjangan Mengapa? Karena ternyata rentan akan perselingkuhan Kalau dari data yang ada ya silahkan It's okay untuk punya teman lawan jenis Namun ketika komunikasinya dilakukan melalui jalur pribadi Kemudian terlalu rutin Dan dalam waktu yang berkepanjangan Ini akan menjadi lampu merah Bagi relasi pernikahan Anda dengan pasangan Karena artinya bagi Anda Ada teman intim lain di luar pasangan Jadi apa dong acuannya? Apa dong batasannya kalau ingin punya teman lawan jenis? Punya teman lawan jenis oke Asalkan komunikasi yang tercipta Sebetulnya dibatasi hanya sebatas obrolan terkait urusan yang memang sedang diselesaikan Atau pasangan turut dilibatkan Sehingga tidak hanya Anda berdua di dalam sana Apalagi kalau via WhatsApp Hanya berduaan Tadi sih dalam grup Habis dalam grup tiba-tiba ngelipir Jafri Artinya apa? Saat Anda melipir Jafri Analoginya sedang berada seolah-olah dalam ruang tertutup Kalau pakai password handphonenya Berarti ruang tertutup Terkunci Tanpa jendela dan pintu Dan hanya Anda dan dia Si teman lawan jenis di dalam sana berduaan Itu bahaya Kalau menurut kamu Batasannya apa? Kalau tadi kan dari perspektif secara Data-data yang ada Secara psikologis Kalau menurut kamu Batasannya apa sayang? Ya Segala sesuatu terbuka Jadi kalau kita terbuka Hubungan lawan jenis Sifatnya apapun Tentu itu jauh lebih baik Sehingga tidak ada Timbul kecurigaan Atau masalah yang tidak perlu Setuju Kita butuh terbuka Namun seandainya Kadang-kadang ada loh Pasangan yang sengaja menutup-nutupi Kalau menurut kamu Ketika pasangan Menutupi hubungan dengan lawan jenis Dengan teman lawan jenisnya di luar sana Kita patut curiga enggak? Ya tentu saja Karena pasti ada Ada sesuatu ini semunyikan Bagaimana menurut pandangan teman-teman semua? Boleh saja dijadikan teman Namun batasannya adalah obrolan sebatas Urusan kantor Jadi tidak melibatkan isu-isu Misalnya gini Eh udah makan siang belum? Yee itu Ranah komunikasinya Bukan lagi formal Urusan kantor Tapi sudah masuk ranah pribadi Atau Ya kalau misalnya Hubungannya Japri Tapi udah jam 11 malam sayang Nah itu artinya konteksnya Sudah dalam konteks pribadi Ya sudah Sudah enggak tepat lagi untuk urusan kantor Ada contoh lain enggak? Tua aja kayaknya Ya silahkan dilanjutkan Jadi yang penting adalah Keterbukaan Jadi tadi siapa? Sekian dari kami Saya Fera Uli Dan Saya Hendri Sampai jumpa ya Bye Di topik-topik lainnya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya